Oke, sekarang silakan Sri Martiani untuk memulai presentasinya ya tentang data dan fakta bisnis digital yang ada di Indonesia. Silakan Sri. Baik Pak. Presentasinya pakai laptop atau via HP? Pakai laptop Pak. Oke, ya silakan Sri. Teman-temannya silakan dicermati presentasinya Sri dan nanti ditanyakan atau diberikan pendapat ya. Silakan Sri. Sudah kelihatan Pak? Oke, sudah. Silakan dijelaskan. Nah, perkenalkan saya Putus Sri Martiani dengan NIMS 1917-05-192. Di sini saya akan menjelaskan data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan khususnya di Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan isi mencapai pemerataan ekonomi secara digital sejak didirikan pada tahun 2009 Tokopedia telah menjadi plopper dalam transportasi digital di dalam negeri. Nah, Tokopedia ini memiliki visi untuk membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Di platform ini juga senantiasa memerdayakan jutaan penjual dan penggunaan melalui bisnis, marketplace, logistik, payment, fintech, dan new retail. Selain itu, Tokopedia juga turut mendukung para pelaku UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Nah, berdasarkan riset Universitas Indonesia pada tahun 2019, telah ada 6,4 juta masyarakat Indonesia yang memulai dan mengembangkan bisnisnya bersama Tokopedia. Mereka tersebar di 96 persen kota atau kabupaten di Indonesia, di mana 86,5 persen di antara mereka adalah pengusaha baru yang berjuang membangun brand di masa depan Indonesia. Setiap harinya, mereka memasarkan lebih dari 200 juta jenis barang ke seluruh pelosok negeri yang menjaga hingga 97 persen kecamatan di Indonesia. Para penjual yang bergabung di Tokopedia bahkan terbukti mampu meningkatkan pendapatan mereka. Nah, 10 tahun ke depan, Tokopedia akan kembali berevolusi dan fokus untuk membantu setiap wira usaha dan bisnis di Indonesia untuk menjadi perusahaan teknologi, di mana untuk mencapai misi pemberataan ekonomi secara digital, Tokopedia akan membantu para petani, layan, pemilik warung, fotografer, pembuat kuih, dan jutaan profesi lainnya untuk memberikan layanan mereka baik secara online maupun offline ke seluruh pelosok tanah air. Nah, di sini terdapat beberapa data yang tercantum di dalam website Tokopedia, yaitu, nah, sedulu William Tanwijaya ini dan Leon Tindus Alva Edison hanya berdua saat memulai Tokopedia. Nah, kini Tokopedia sudah menjadi dikatakan sebagai sebuah kota besar. Nah, populasi Tokopedia pada tahun 2018 menurut LPEM FEB Universitas Indonesia lebih dari 90 juta pengguna aktif per bulan. Nah, di sini terdapat juga lebih dari 5 juta penjual, di mana 94 persennya adalah penjual dengan skala ultramikro, di mana skala ini merupakan penjual yang di bawah 100 juta setahun. Rata-rata penjualan setiap penjual itu yaitu 48 juta per tahun. Nah, dari 90 juta pengguna aktif per bulan ini, itu hampir 2 kali penduduk Sumatera, dapat dikatakan juga 6 kali bergabungan penduduk Bali, NTB dan NTT, lebih dari 60 persen angkatan kerja di Indonesia dan lebih dari 60 persen penduduk di Pulau Jawa. Selain itu, Tokopedia juga menjadi jembatan pemerataan ekonomi. Nah, di sini Tokopedia membuka peluang bagi para penjual menembus pasar yang semula jauh dari jangkauan mereka. Para penjual di kawasan Indonesia Timur kini bisa menjakau pembeli hingga ujung barat Indonesia, begitu pun juga sebaliknya. Nah, di sini terdapat pola penjualan antarwilayah di Indonesia lewat Tokopedia, di mana hampir 90 persen transaksi di wilayah Timur Indonesia itu berasal dari Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Dan lebih dari 60 persen transaksi di wilayah tengah Indonesia berasal dari luar daerah. Selain itu, Tokopedia juga mendorong mereka untuk bertransaksi secara cashless dan Tokopedia mendorong digitalisasi pembayaran serta lebih mudah untuk menyingkatkan pendapatan. Oke, terima kasih Sri Martiani presentasinya. Saya bantu menjelaskan ya. Jadi ini datanya dapat dari website apa, Sri? Jangan di... Tokopedia, Pak. Ya, dari tokopedia.com slash about ya. Jadi, cara paling mudah untuk mencari data dan fakta terkait fintech itu ya masuk ke websitenya, ke fintech-nya, baik yang fintech peer-to-peer lending, crowdfunding, dan seterusnya, atau e-commerce, kemudian klik bagian about atau tentang kami itu, kita akan banyak dapat data dan fakta mengenai fintech atau perusahaan tersebut gitu ya. Jadi, di sini sudah diberikan misalkan 98 persen kecamatan terjangkau, artinya kalau kita belanja gitu ya, kan itu harus memasukkan alamat ya. Jadi, dari 100 persen kecamatan yang di Indonesia, itu 98 persennya sudah masuk di database-nya Tokopedia. Artinya kalian bisa berbelanja dari manapun gitu ya, jangkauannya luas gitu lah istilahnya. Kemudian 100 juta pengguna aktif ini maksudnya mungkin yang menginstall aplikasinya, kemudian buat akun dan aktif bertransaksi atau jual-beli gitu ya. Jadi, ini mungkin pembeli saja ya, karena sebelahnya ada penjual. Karena ini pembeli saja mungkin. Jadi, konsumennya itu hampir 100 juta yang aktif setiap bulannya. Kemudian kita sekarang tahu nih berapa total toko kira-kira yang ada, kira-kira total toko yang ada di Tokopedia. Kemarin yang teman-teman belanja online di Tokopedia sempat berpikir enggak berapa jumlah toko yang ada di Tokopedia? Atau banyak tokonya sempat berpikir enggak? Enggak sempat ya, beli-beli aja gitu ya. Belanja aja gitu ya. Ada yang pernah berpikir berapa jumlah atau banyak toko di Tokopedia? Sebelum tahu data ini, Jadi, hampir 10 juta penjual ya. Artinya penjual itu yang membuka toko di Tokopedia atau jadi seller di Tokopedia gitu ya. Kemudian fakta yang menarik berikutnya, dari 10 juta itu 86 persennya itu adalah pebisnis baru. Pebisnis baru itu artinya orang-orang yang sebelumnya belum punya pengalaman dalam bisnis atau mungkin latar belakang pendidikannya tidak dari ekonomi atau bisnis gitu ya. Jadi, mereka misalkan ibu rumah tangga, kemudian punya produk kuliner gitu, dia jual lewat Tokopedia. Jadi, itu bisa masuk sebagai kategori pebisnis baru gitu. Oke, jadi dari 4 fakta ini, data ini, ada yang mau berpendapat enggak? Apa yang menarik yang bisa kita ambil dari 4 data yang di depan dulu ya, yang di atas dulu nih? 98 persen, 100 juta, 9,7 juta, sama 86,5 persen. Ada pendapat enggak atau yang mau disampaikan sama teman-teman kelas 3A? Silakan, saya persilakan. Iya, silakan ya, Kak. Jadi, saya dapat melihat dari 4 data ini, jadi, masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mengalihkan cara berbisnisnya yang dulunya masih konvensional, masih tradisional, seperti membuka toko di tempat, sekarang berahlah untuk membuka bisnis atau berjualan melalui media e-commerce ini, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Eka, pendapatnya ya. Jadi, benar seperti yang disampaikan Eka, pengguna aktif setiap bulan itu hampir 100 juta ya. Bayangkan itu sudah mungkin berapa ya, mungkin sekitar 55 persen dari penduduk Indonesia yang mungkin pada saat ini itu umurnya mungkin rentangnya dari ya generasi milenial lah ya, dari 15 sampai 35 atau 40 yang aktif memang internet gitu. Jadi, dari sana kita tahu bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen gitu ya, dari yang belanja konvensional sekarang sudah masuk ke ranah digital gitu. Oke, analisa yang bagus dari Hendra. Berikutnya ada yang punya pendapat lain dari 4 data itu aja dulu. Dari 98 persen, 100 juta, 9,7 juta, sama 86,5 persen. Ada yang punya pendapat? Gimana cara membaca data itu? Ada yang punya pendapat enggak? Atau memberikan analisanya? Silakan. Ijin, Pak. Oke, silakan Sintayu. Yang angka 86,5 persen itu kan penjual adalah pemisnis baru. Berarti Tokopedia juga sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin berbisnis di Tokopedia. Oke, jadi dari pendapat Sintayu kita tahu ya bahwa dari sekitar 10 juta penjual yang dari Tokopedia, 86,5 persennya itu adalah pebisnis baru. Artinya mereka belum punya pengalaman untuk menjadi pebisnis. Misalkan bagaimana cara memasarkan produk kepada konsumen, kemudian bagaimana menjaga loyalitas konsumen, kemudian bagaimana membuat merek atau pengemasan yang baik, nah itu sebelumnya mereka enggak tahu. Tapi karena Tokopedia punya ekosistem yang bagus, artinya didukung gitu, ada modul mungkin pelatihan, ada informasi melalui email, kemudian ada workshop-workshop yang disediakan oleh Tokopedia, artinya seller-seller yang sebelumnya dia enggak punya pengalaman pebisnis, sekarang dia sudah jadi paham tentang bagaimana cara berbisnis. Misalkan mencatat persediaan, kemudian mencatat harus kas masuk dan keluar yang sederhana, kemudian membuat laporan keuang sederhana, menganalisa laporan keuang sederhana dan seterusnya. Jadi ya logikanya yang sekarang mungkin teman-teman yang non-ekonomi atau akutansi sekarang sudah bisa jadi pebisnis, apalagi teman-teman semua yang di sini jurusannya ternyata akutansi gitu. Artinya bahwa menjadi pebisnis sekarang, paham tentang membuat laporan keuangan dan analisa laporan keuangan itu sekarang enggak hanya milik orang akutansi, orang di luar jurusan ini juga bisa belajar kan. Artinya ya kalian dalam tanda petik berada dalam bahaya gitu karena 86 persennya itu pebisnis baru dan latar belakangnya mereka enggak dari ekonomi atau akutansi gitu logikanya. Jadi ini juga fakta yang bagus, ada peluang juga buat kalian, ada juga dalam tanda petik bahayanya juga buat teman-teman di jurusan akutansi ini. Kalau kalian tetap misalkan enggak mau belajar sesuatu yang baru gitu, itu ya itu akan dikalahkan sama teman-teman yang bahkan bukan dari non-ekonomi dan bisnis, tapi mereka belajar tentang teori-teori bisnis gitu. Jadi ini data dan fakta yang menarik ya untuk menyadarkan teman-teman bahwa kita tuh harus terus belajar gitu, karena perkembangan ekonomi dan bisnis itu sangat cepat. Misalkan kita harus tahu misalkan perkembangan bagaimana ekonomi di Indonesia, kemudian nanti teman-teman akan belajar pasar modal, bagaimana melakukan analisa terkait dengan laporan keuangan perusahaan, nah itu harus dipelajari. Dan jangan nunggu semesternya, kalau bisa semakin cepat itu dipahami itu akan semakin baik. Oke, jadi terima kasih ya buat Eka dan Sintayu atas pendapatnya. Sri Martiani bisa turun ke bawah enggak yang dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia? Bisa Pak. Oke, nah ini jadi dampak Tokopedia-nya terhadap perekonomian Indonesia, ada pembukaan lapangan pekerjaan ya, sekitar 3 juta lapangan kerja. Nah, teman-teman di 3A bisa menganalisa enggak kenapa Tokopedia menyatakan bahwa ada tambahan 3 juta lapangan pekerjaan? Kira-kira kenapa bisa terjadi peningkatan lapangan pekerjaan? Tokopedia menciptakan 10,3% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia tahun 2018, berarti sekitar 3 juta ya, dari 10,3% itu besarnya adalah 3 juta. Ayo, ada yang bisa memberikan analisa kenapa bisa Tokopedia menyatakan bahwa mereka membuka lapangan pekerjaan sekitar 3 juta lapangan pekerjaan? Ada yang bisa menganalisa data ini? Kenapa kira-kira Tokopedia membuat data tuh? Mereka bisa membuka lapangan kerja. Sri Martiani pendapatnya gimana? Kan Tokopedia itu kan membuka lapangan pekerjaan, jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang ingin membuka bisnis itu bisa dari Tokopedia. Nah, Tokopedia ini ya itu mempunyai visi untuk pemberataan ekonomi secara digital untuk para pemusaha mikro kecil maupun menengah. Nah, di sini Tokopedia ini juga memudahkan bagi, untuk kita untuk berbisnis karena di zaman sekarang kan teknologi itu sudah semakin maju dan kita juga tidak perlu juga bisnis, memulai bisnis dengan teknologi itu karena sekarang dengan misalnya secara tradisional itu sudah biasa gitu dan sedangkan kita ingin mengembangkan bisnis kita secara teknologi kan bisa lewat Tokopedia gitu Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Teman-teman yang lain selain Sri Martiani, ada yang bisa menganalisa data ini? Oke, jadi kalau kita lihat literatur atau artikel-artikel ya, bisnis digital itu kan katanya dalam tanda petik itu akan mengurangi jumlah pekerja gitu ya atau mengurangi misalkan jumlah karyawan untuk sebuah organisasi bisnis. Artinya ketika ada tim marketing di sana, kemudian ada pegawai atau staff di bagian marketing dan ketika kalian masuk ke bisnis digital, maka kalian nggak memerlukan lagi tim marketing. Kan gitu ya hasil riset terdahulu. Artinya bahwa bisnis digital itu dipersepsikan akan mengurangi jumlah pekerjaan atau post pekerja yang nanti ada di Indonesia gitu contohnya. Nah ternyata Tokopedia itu menghasilkan data yang menarik bahwa mereka bisa menambah jumlah lapangan kerja menjadi 3 juta lebih. Kenapa bisa seperti itu? Nah misalkan kalian punya organisasi bisnis sekarang. Kalian adalah pebisnis baru, 86% itu adalah pebisnis baru. Artinya mungkin kalian belum punya kemampuan untuk melakukan editing misalkan terkait dengan konten untuk foto di promosi kalian atau video dan seterusnya. Kemudian kalian meng-hire orang atau mengajak orang untuk masuk ke dalam organisasi bisnis kalian. Jadi ketika 86 orang itu adalah 86% itu adalah pebisnis baru, maka mereka membutuhkan dukungan dari SDM-SDM yang mungkin sudah mumpuni ya, yang sudah punya kemampuan editing foto, networking, dan seterusnya. Jadi ya masuk akal ketika sekarang tim marketing itu nggak lagi turun ke lapangan atau nggak harus menyebar selebaran lagi. Jadi tim marketing itu sekarang satu, mereka harus menguasai editing video dan foto. Kemudian bagaimana cara memfoto produk yang bagus, background fotonya seperti apa, kemudian konsep fotonya seperti apa, terus media promosinya seperti apa. Jadi tim marketing itu sekarang berubah paradigmanya. Jadi mereka nggak harus lagi turun ke jalan untuk menyebar-nyebar selebaran gitu. Tapi sekarang mereka bekerja di komputer kemudian melakukan promosi secara digital. Jadi ya masuk akal juga karena ada banyak pebisnis baru dan mereka membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Jadi tahun 2018 itu Tokopedia membuka sekitar 3 juta lapangan pekerjaan. Berarti ada bagian pengemasan, ada bagian pengepakan mungkin, kemudian ada yang menghitung persediaan dan seterusnya. Jadi ketika bisnis digitalnya semakin besar dan kalian nggak bisa handball sendiri, maka mau nggak mau kalian harus mengajak orang lain untuk masuk ke bisnis itu. Maka itulah dimulainya atau cara dimulainya bagaimana orang bisa mendapatkan pekerjaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Terkait dengan tambahan lapangan pekerjaan itu, teman-teman kelas 3A? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Oke, kemudian berikutnya itu harga 21% lebih murah. Jadi kan ini relatif ya, masalah harga itu kan karena kita mungkin membeli banyak, distributornya beli banyak, jadi lebih hemat pada biaya transportasi gitu ya. Kemudian karena kita nggak perlu datang ke tokonya, juga menghemat biaya untuk pencarian disebutkan di sana. Jadi harganya jadi 21% lebih murah. Sama kayak kalian misalkan beli sepatu sekarang yang dari desa, di desanya nggak ada tuku sepatu, kalian harus pergi ke kota gitu ya. Jadi itu ada biaya pencarian sama transportasi. Tapi ketika kalian belanja daring, maka kalian nggak perlu keluar uang lebih banyak, karena modal kuota aja bisa untuk beli sepatu gitu contohnya. Kemudian itu penjualan meningkat 22%, ya ini kan data dari Tokopedia ya. Karena tadi itu ada 100 juta pengguna aktif. Karena kalau anggap aja 100 juta itu aktif berbelanja, maka penjualannya pasti akan meningkat secara drastis. Kemudian 90% penjual menikmati transaksi secara digital. Nah ini kira-kira Tokopedia dapat data ini dari mana? Cara mengkollet datanya. 60% penjual menikmati transaksi secara digital. Kira-kira bagaimana cara Tokopedia mendapatkan data ini? Ada yang punya pendapat nggak? Ada yang punya pendapat di kelas 3A? Kira-kira Tokopedia dapat dari mana tuh? 90% penjual menikmati transaksi secara digital. Mereka tahu itu dari mana kira-kira? Gimana caranya mereka mendapatkan data itu? Ada yang punya pendapat? Silahkan dia. Gimana pendapatnya? Mungkin pihak Tokopedia itu melakukan survei gitu, Kak. Di internet gitu. Jadi di dalam survei itu, ditanya gitu apakah masyarakat itu lebih, apa namanya, lebih sering menggunakan, lebih sering berbelanja secara konsesional atau secara digital. Begitu mungkin, Kak. Ya, benar ya. Seperti yang disampaikan dia. Jadi salah satu cara untuk apa namanya, mendapatkan data ini pasti dengan memberikan sebuah survei atau kuisioner. Baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Nah, kalian pernah belanja, setelah belanja digital kan perlu misi bintang kan. Jadi itu kan sebenarnya survei juga kan untuk Tokopedia, untuk dia sebagai data. Jadi sebenarnya fintech seperti e-commerce itu sangat memerlukan data atau data itulah bahan utama mereka untuk mengambil sebuah keputusannya. Misalkan, barang apa misalkan di bulan itu yang paling banyak mendapat review bintang gitu misalkan. Atau tuku di domisili mana atau daerah mana yang paling sering mendapat bintang. Itu akan memberikan feedback kepada Tokopedia bahwa mereka harus mengelola tuku itu di bagian ini misalkan. Misalkan, kalau membeli baju gitu, tuku-tuku yang misalkan berada di Bali gitu mendapat rating yang jelek. Ya, Tokopedia kan harus melihat kenapa bisa tuku-tuku di Bali itu mendapat rating yang jelek. Dan apakah produknya yang jelek atau pengirimannya? Oh, ternyata sama pengirimannya gitu. Dari Bali harus ngirim ke Sumatera itu lama gitu. Sehingga konsumen memberikan rating yang kecil. Nah, kira-kira kalau seperti itu kan Tokopedia harus mengambil tindakan ya. Jadi, meminta perusahaan ekspedisi untuk misalkan mengutamakan barang yang fashion dari Bali ke Sumatera. Jadi, waktu tempuh misalkan seminggu itu jadi lima hari dan seterusnya. Jadi, data-data itu sangat diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kalau teman-teman lihat di artikel-artikel ya, lima tahun lagi atau dua tahun lagi, kemampuan yang paling diperlukan itu adalah kemampuan untuk mencari data dan membaca data. Nah, itulah salah satu alasan kenapa saya meminta teman-teman untuk mencari data tentang fintech. Apalagi orang di akutansi ya, harus bisa membuat data terkait laporan keuangan dan seterusnya. Kemudian membaca data itu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi muda 10 atau 15 tahun lagi ya. Bagaimana mencari data dan kemudian bagaimana menganalisa data itu untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, seri ada data lain lagi dari Tokopedia. Kebawahnya kalau nggak salah ada selengkapnya deh itu. Nah, coba bisa diklik, lihat selengkapnya. Sebenarnya kalau kalian aktif untuk berselancar di internet ya, itu ada banyak sekali data terkait dengan fintech yang ada di Indonesia. Dan ini ada buklet ya, atau sebuah buku bagaimana Tokopedia itu memajukan ekonomi Indonesia. Kalian bisa baca buklet ini. Mereka bekerja sama dengan FEBUI dan juga kata data. Jadi, bagi teman-teman yang mau mencari data, silakan kunjungi katadata.co.id kalau salah. Itu banyak sekali data-data yang terkait dengan ekonomi dan bisnis. Jadi, bagi yang tertarik dengan, nah itu kan ada tuh data dari Tokopedia. Populasi Tokopedia 2018 hampir dua kali Sumatera. Jadi, populasi baik pengguna atau sellernya itu udah hampir dari penduduk Sumatera. Nah, kenapa data-data ini penting? Ini penting juga buat kita sebagai seller atau yang aktif di bisnis digital gitu ya. Terus, apa lagi ke bawahnya? Sri Martiani? Jambatan Penduduk Ekonomi. Jadi, hampir 90% transaksi di wilayah timur Indonesia itu berasal dari Indonesia bagian barat dan tengah. Kalau kalian tahu fakta ini, kira-kira apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi pebisnis? Hampir 90% transaksi di wilayah timur Indonesia berasal dari Indonesia bagian barat dan tengah. Pasti Tokopedia tahu ini dari ininya kan, data-data pembelian kan. Toko yang ada di wilayah barat dan tengah itu ternyata 90% transaksinya eh, sorry. Ternyata 90% transaksi di wilayah timur Indonesia berarti teman-teman di Maluku, Nusa Tenggara Timur, sampai Papua, Papua Barat itu belanjanya lebih ke bagian barat dan tengah. Nah, ini data yang bagus apa yang jelek menurut teman-teman semua nih? Ini data yang bagus apa kurang bagus nih kalau menurut teman-teman kelas 3? Gimana tuh? Menurut saya kurang bagus, Pak. Apalah, Sanesri? Karena kan hanya di wilayah barat sama tengahnya aja mereka belanja sedangkan misalnya kalau ada di wilayah timur ini ada yang buka kayak di Tokopedia gitu kayak misalnya yang buka toko gitu kan misalnya nggak ada beli dibawah kan rugi jadinya yang di wilayah timur ini gitu, Pak. Ya, itu analisa yang bagus ya. Itu kalau saya baca, berarti artinya seller di Tokopedia yang berasal dari wilayah Indonesia timur berarti kurang banyak kan? kan gitu ya, Sri, ya? Iya, Pak. Berarti apa yang harus dilakukan Tokopedia agar wilayah timurnya itu punya toko-toko online yang banyak berarti gimana caranya? Melakukan survei lagi, Pak. Kenapa? Apa sih? Produk apa yang misalnya di sana itu kurang gitu kan? Di sana itu kan butuh seller gitu. Ya, jadi karena ada data ini maka pihak Tokopedia tahu dan paham bahwa oh ternyata toko online misalkan ya, oh ternyata wilayah timur Indonesia itu lebih banyak belanja ke toko yang di barat dan tengah. Kenapa? Kan kos pengirimannya jadi lebih mahal. Nah, setelah di CO ternyata toko-toko di Tokopedia yang berasal dari wilayah timur Indonesia itu sangat kurang. Artinya kalau orang di Papua mau beli baju atau beli HP dia harus lihat toko-toko yang ada di wilayah barat dan tengah. Jadi berarti toko yang masih di wilayah timur untuk masuk ke Tokopedia kan masih sedikit. Jadi keputusannya ya Tokopedia harus memberikan misalkan pelatihan dan edukasi terkait dengan teman-teman UMKM yang ada di wilayah timur agar mereka masuk ke bisnis digital. Nah, itulah maksud saya memberikan materi hari ini bagaimana kita mencari data kemudian menganalisa data sampai kita memberikan sebuah kesimpulan atau keputusan. Oke, istri, terima kasih ya. Berikutnya, slide berikutnya apa? Ini, melubuhkan usaha-usaha baru di Tokopedia. Oke, ini datanya ya. Itu, 86% merupakan pedagang baru. 86%, sorry, 46,3% dari 86% itu itu adalah bekerja sebagai karyawan. Paham kan membaca data ini ya? Paham, Pak. 46% dari 86% tadi itu bekerjanya sebagai karyawan. Dan sekarang mereka udah jadi bos dalam tanpetik di bisnis digital gitu ya. Kemudian dari 100% seller yang ada di Tokopedia 38%-nya itu merupakan produsen. Artinya mereka memang membuat barang. Berarti sisanya apa? Ya, bisa jadi distributornya, bisa jadi resellernya, bisa jadi dropshipper-nya, atau bisa jadi yang non-produsen lah istilahnya. Jadi, sekitar mungkin 60%-nya itu adalah non-produsen. Jadi, mereka ngambil barang dari orang lain, kemudian dijualkan gitu. Oke, berikutnya apa lagi? Menciptakan lapangan kerja dari Aceh sampai Papua. Oke, berikutnya. Menggerakkan perekonomian daerah. Jadi ya, itulah data-data yang ada di Tokopedia. Dan mereka dapat data itu tentu dari hasil survei, observasi, dan juga pengalaman mereka ketika menjalankan e-commerce. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan download itu dan baca. Karena kemampuan untuk membaca dan menganalisa data itu sekarang sangat penting gitu. Oke, terima kasih banyak Sri ya atas presentasinya ya. Baik Pak. Sekali. Oke, terima kasih Sri. Sekarang kita lanjut ke Mudianu dulu. Silakan Madi Mudianu menampilkan PPT-nya. Baik Pak. Jadi, dari tadi apa namanya, presentasi Sri, kita sudah bisa memberikan beberapa rekomendasi ya. Misalkan kita tahu tadi apa namanya, yang wilayah jadi 90% masyarakat wilayah timur itu masih berbelanja di wilayah barat dan tengah. Jadi, rekomendasi kita ya Tokopedia harus memberikan pelatihan atau sosialisasi agar UMKM di wilayah timur Indonesia itu bisa masuk ke bisnis digital. Jadi, itu contoh rekomendasinya. Dan itu sangat penting ketika nanti teman-teman misalkan harus masuk ke bisnis digital atau nanti ketika bekerja. Oke, silakan nih Diana presentasinya. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emma Demudiana. Di sini saya akan membahas terkait data Shopee. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa fakta terkait e-commerce di Indonesia. Yang pertama, industri e-commerce sudah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Yang kedua, transaksi perdagangan digital di Indonesia semakin lama semakin tumbuh besar. Menurut data e-marketer menunjukkan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia telah mencapai peningkatan. Kemudian, fakta yang selanjutnya, di Indonesia terdapat lebih dari 26 juta pelaku bisnis di platform e-commerce. Kemudian, yang terakhir, konsumen hingga pelaku usaha kian mengandalkan e-commerce di mana dibuktikan dengan pemanfaatan salah satu e-commerce platform yaitu Shopee. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce di mana Shopee menjadi salah satu platform e-commerce di Asia Tenggara dan Taiwan dengan penjual aktif sejumlah 10 juta dan didukung dengan fitur dan sistem operasional yang disesuaikan dan dengan budaya lokal sebanyak 7 pasar dan 1,2 1,2 miliar pesanan brutto tahun 2019 dan Shopee merupakan e-commerce dengan pengunjung terbanyak di Asia Tenggara pada tahun 2019 sebanyak 2,1 miliar dan pada tahun 2020 Shopee merupakan berada di kuartal eh berada di posisi teratas dengan banyak pengunjung 9,6 6,5 juta pengunjung pada tahun 2020 kemudian Shopee juga membuka banyak loongan pekerjaan bagi para pekerja yang ingin bekerja pada salah satu posisi yang sudah ditentukan di Shopee yaitu di sini terdapat beberapa loongan pekerjaan bagi yang ingin melamar pekerjaan di sini terdapat 165 loongan pekerjaan bagi business diplomat and partnership dan masih banyak lagi dan salah satu lagi yaitu 137 loongan marketing bagi para marketing yang ingin mendaftarkan di Shopee kemudian data terkait Shopee juga terdapat banyak kantor Shopee di seluruh dunia salah satunya di Jakarta terdapat salah 74 posisi kantor Shopee dan yang terbanyak yaitu ada di Singapura yaitu 333 posisi kantor Shopee oke sudah sudah bisa klik tentang itu enggak coba balik ke Shopee bisa klik tentang itu enggak ini tentang kemudian kebawah oh enggak ditulis data ya enggak ada kemudian kenapa Shopee bisa di klik kenapa Shopee oh ini khusus karirnya yang tadi data yang satu itu apa nomor satu di Asia Tenggara itu yang mana yang disini oh ini khusus karir jadi mereka menggunakan data ini untuk menarik orang agar mau masuk ke Shopee gitu ya saya pikir sama seperti about tadi atau tentang kami di Tokopedia oke enggak apa-apa deh terima kasih mudian jadi kita tahu sekarang Shopee itu nomor satu di Asia Tenggara dan Taiwan ya ada yang tahu enggak kenapa di Taiwan mudian gimana ada yang tahu kenapa di Taiwan mungkin karena jumlah pengunjungnya di Taiwan banyak atau yang memanfaatkan Shopee di Taiwan juga banyak atau perusahaan induknya Shopee berasal dari Taiwan teman-teman di sini pernah mencari enggak siapa pemiliknya Shopee dan perusahaan mana kemudian mereka kantor pusatnya ada di mana pernah mencari enggak teman-teman yang pernah belanja di Shopee gimana saya punya tahu siapa perusahaan yang punya Shopee kemudian kantor pusat dari perusahaan itu ada di mana kurang tahu pak semoga semua belanja-belanja tanpa tahu ini perusahaan apa Shopee ya itulah maksudnya kita tuh terlalu gini ya hanya menggunakan tanpa berpikir misalkan ini Shopee perusahaan apa kemudian kantor pusatnya dari mana ada teman saya yang agak misalkan dia tanda petik dia enggak suka dengan e-commerce yang dari luar negeri jadi kalau dia belanja dia belanja di Tokopedia sama Bukalapak karena dia cinta Indonesia gitu kalau Tokopedia dan Bukalapak kan produk e-commerce Indonesia jadi mereka belanja di e-commerce Indonesia kalau yang lain kayaknya enggak usah deh ya kita harus tahu kenapa Taiwan silahkan dicari ya jadi Shopee itu nomor satu di Asia Tenggara dan Taiwan kemudian penjual aktifnya sama ya hampir sama dengan Tokopedia 10 juta jadi asumsi saya penjual aktif ini mungkin yang ada di Indonesia ya bukan di seluruh apa namanya seluruh dari Asia Tenggara dan Taiwan itu ini artinya kalau di Tokopedia tadi 10 juta kemudian di Shopee 10 juta analisa saya berarti ada satu seller yang punya dua akun di e-commerce yang berbeda masuk akal enggak ini satu seller dia buat akun juga di Shopee dia buat akun juga di Tokopedia masuk akal enggak gimana teman-teman yang lain kenapa kira-kira jumlah penjual aktifnya sama dengan 10 juta hampir sama dengan Tokopedia tadi ya berarti hampir misalkan satu seller buka dua akun gitu ya satu di Tokopedia satu di Shopee kemudian tujuh pasar tujuh pasar itu apa maksudnya kemudian tujuh pasar dengan fitur dan sistem operasional yang disesuaikan dengan budaya lokal berarti disini e-commerce nya ya iya maksudnya website yang ada Indonesia berbeda dengan yang di Malaysia gitu misalkan ya ya jadi maksudnya tampilan website atau user interface nya kemudian 1,2 miliar itu pesanan bruto jadi jumlah itu adalah 1,2 miliar kurang lebih kemudian apa lagi ada di bawahnya kemudian nah ini jadi beberapa jadi beberapa teman yang dari ekonomi itu bisa masuk misalkan di business development partnership kemudian yang suka desain bisa klik desain marketing bisa juga human resource dan finance itu banyak juga product management juga bisa bisa di klik gak yang bagian marketing kemudian coba kita lihat posisinya apa kemudian syaratnya apa ini Pak nah itu department marketing itu ada gamification itu mungkin khusus game ya graphic design khusus Yopi kalau kita klik bisa gak masuk ke sana yang mana disini Pak ya itu bisa di klik gak syaratnya syarat longannya oke oh belum ada ya oh ini nah itu syarat-syaratnya ya jadi teman-teman yang mau mencari kerja ya paling gak platform seperti e-commerce ini adalah patokan bagaimana perusahaan-perusahaan lain juga mencari pekerjaan ya jadi silahkan dibaca dan kalau perlu disiapkan dari sekarang gitu ya misalkan ya itu experience in e-commerce campaign management kemudian etika itu strong work ethics and performance driven apa itu driven ya kemudian ada lagi berikutnya syarat di bawahnya oh gak ada jadi beberapa posisi mungkin harus bisa editing atau bisa bahasa Inggris atau bahasa lainnya atau mungkin karena dia Taiwan kalian harus bisa bahasa Mandarin mungkin atau bahasa lokal di sana jadi itu juga sebuah data yang menarik melihat bagaimana progres atau perkembangan lamaran kerja di industri bisnis digital gitu jadi ini data yang bagus yang disampaikan mudiannya ya kalau mungkin Tokopedia atau Bukalapak atau Beli-Bli nyari sumber daya manusia juga mungkin requirements-nya atau syaratnya juga bakal sama seperti ini oke kemudian data apa lagi tadi kemudiannya kantornya itu ya kantornya kantor Shopee itu ada di berapa negara jadi ini data menarik nih kalau kalian ubah-ubah website dari ada 6 ada 12 ya sorry 12 16 ada 16 pusatnya Shopee ya di Indonesia di Jakarta kalau menurut saya 74 position itu artinya lowongan kerja yang ada di kantor itu gitu kalau gak salah ya kemudian bukan di Jakarta itu ada 74 kantor gitu kalau maksud saya kalau ini maksudnya ke Shopee karir gitu artinya kalau orang baca ini oh ternyata di Jakarta itu ada 74 posisi lowongan pekerjaan gitu kalau di Seoul itu ada 6 posisi jadi bagi kalian yang sudah pasti berbahasa Korea dan mau ketemu artis koreanya ya bisa kirim lamaran ke Seoul gitu kemudian di bawahnya di apalagi itu Singapura kemudian Taipei itu di Taiwan di Tokyo dan oh di Yogyakarta juga ada ya jadi di Indonesia dia punya 2 kantor Shopee yaitu di Jakarta dan Yogyakarta kemudian yang paling banyak itu adalah di Singapura ya kenapa karena Singapura ada ya Singapura adalah satu pusat dari Asia Tenggara ya bisnis Asia Tenggara jadi mau gak mau semua e-commerce itu harus punya kantor di Singapura dan juga mencari investornya juga lebih banyak ada di Singapura coba deh perhatikan coba naik deh kenapa di Singapura lebih banyak itu harus juga jadi analisa kalian kan misalkan di Singapura itu paling banyak tuh hampir 335 posisi sementara di daerah lain atau negara lain yang luas wilayahnya lebih besar ternyata posisinya lebih sedikit jadi ya ini juga cara membaca analisa data kenapa di Singapura lebih banyak kalian bisa masuk ke misalkan ke fintech yang ada di Singapura lihat perkembangannya kalau teman saya bilang di Singapura itu gak banyak fintechnya yang paling banyak di Singapura itu adalah investornya investor yang membiayai fintech-fintech yang ada di Indonesia atau di negara ASEAN atau di luar jadi ya mau gak mau Sofi harus buka loangan kerja yang lebih banyak misalkan di Singapura oke terima kasih oke terima kasih banyak ya Mudiana sudah memberikan presentasi ya jadi dari Mudiana kita tahu tadi Shopee itu yang paling populer di Indonesia ya kemudian Shopee kemudian Bukalapak Tokopedia kemudian Bukalapak dan seterusnya jadi kalau kalian tahu data itu maka kalau kalian mau buka toko online pertama kali di platform mana yang kalian akan pilih mungkin kalian masih bilang sekarang ya bisnis digital saya punya produk nih terus saya mau buka toko di mana yang pertama kali ya di Shopee Tokopedia atau Bukalapak atau di mana terus kalau kalian punya data itu kalian buka toko nya di mana jadinya di Shopee Pak di Shopee lah jadi kan paling gampang kan keputusan itu yang kita ambil gitu jadi mungkin sekarang kalau kalian punya teman yang mau bisnis digital ya kalian akan mengasihkan ke Shopee karena dia paling populer gitu atau dia yang paling sering buat konser virtual gitu misalkan karena kemarin kan juga ada konser virtual dari Tokopedia ya kalau gak salah ya sampai ngundang artis Korea kan gitu jadi kalau saya lihat Shopee sama Tokopedia ini yang paling bersaing untuk masalah misalkan ada konser virtual dan seterusnya itu kan untuk mempertahankan tangsa pasar mereka dan itu juga gak salah oke terima kasih yang mudiannya atas presentasinya bisa di close baik Pak jadi sebenarnya tujuan saya untuk memberikan apa namanya data dan fakta ini itu untuk menunjukkan bahwa seberapa sih perkembangan bisnis digital di masa sekarang gitu ya kalau sekarang saya bisa presentasi sebentar jadi kemampuan yang diperlukan sekarang itu bagi generasi muda itu adalah kemampuan untuk mencari data dan kemampuan untuk menganalisa data sampai menghasilkan sebuah keputusan gitu misalkan saya punya data dari ujk.go.id ini sudah terlihat ya sudah terlihat ya sudah terlihat kemudian disini ada profil dan perkembangan fintech khusus landing ya khusus peer-to-peer landing misalkan seperti Amarta Investri dan seterusnya kemudian kalau saya ingin tahu berapa sih jumlah fintech peer-to-peer landing di Indonesia itu jumlahnya adalah sekitar 156 loh sangat banyak sekali ya tapi yang terkenal itu kan hanya beberapa ya seperti Investri ini ya nomor 2 Investri kemudian Amarta kemudian ada Modalku ini kan beberapa aja yang terkenal ya padahal sebenarnya jumlah fintech peer-to-peer landing di Indonesia itu hampir 156 loh gitu kemudian profil dan perkembangan fintech dia bagi jadi datanya ada Jawa luar Jawa dan luar negeri gitu kemudian yang borower paling banyak itu ternyata masih dari Jawa ya dan dari Desember 2018 sampai September 2020 ini trennya mengalami peningkatan artinya ini kan menunjukkan bahwa orang sudah orang di Jawa itu sudah mulai peduli dengan bagaimana cara meminjam uang atau terkait dengan fintech gitu lah ini kan trennya juga tinggi di luar Jawa juga trennya tinggi gitu kemudian landernya atau investornya itu ya lebih banyak juga di Jawa ya yang PIN ini kan Jawa dan peningkatannya dari Desember dari satu tahun ini sangat tinggi tapi kalau dari Desember ke September ini rendah mungkin karena covid ya jadi orang mungkin menahan uang untuk tidak berinvestasi dulu gitu jadi ini kan dari 155 ke 500 ini kan belum covid ya tahun 2019 ini kan belum covid belum ada pandemi tapi ketika dari Desember 2019 sampai September 20 kenapa dia rendah ya salah satu analisanya karena saat ini terjadi pandemi dan orang mungkin menahan apa namanya uangnya untuk untuk tidak berinvestasi dulu sambil menunggu keadaan lebih baik gitu ya karena fintech peer-to-peer lending kan sangat bergantung pada UMKM pada aktivitas ekonomi masyarakat kalau ada social distancing jadi investor tuh enggan untuk memberikan investasinya dulu gitu atau memberikan dananya dulu jadi rendah nih kemudian ada outstanding pinjaman kemudian ada tingkat keberhasilan bayarnya dari Desember ke September ini turun ya ini berarti jelek apa baik ini kalau tingkat keberhasilan bayarnya turun dari 96% ke 91% baik atau buruk buruk pak buruk ya kenapa ya silahkan dijawab ya salah satunya karena pandemi covid ya kalau dia menurun kan artinya kemampuan orang untuk membayar pinjamannya kan jadi rendah ya salah satu alasannya bukan karena ekonomi gak bagus atau bukan karena kesalahan dalam seleksi kreditnya tapi karena pandemi jadi orang itu susah untuk berusaha gitu apalagi ada social distancing lah ada isu misalkan lockdown kemarin jadi ya wajar lah dan ini juga masih turunnya masih sekitar 5% ya gak sampai turun banget gitu kemudian ini yang dari penyelenggaranya lebih banyak ada di Jabodetabek ya karena ya Jabodetabek adalah jula yang besar akses infrastrukturnya bagus gitu dan ini jarang yang ada di wilayah Indonesia Timur ya untuk fintech lendingnya gitu kemudian usia yang minjam sama usia yang borower sudah ada disini sebaran outstandingnya paling banyak ya di Jawa tadi ya di Jawa paling banyak ya karena disini pergerakan ekonomi masih ada di UMKM di Jawa gitu kemudian ya ini kalau mau tertarik silakan download di ojk.go.id ada banyak data-data menarik terkait dengan perkembangan fintech yang ada di Indonesia ini September 2020 ya jadi baru keluar gitu jadi ya maksud saya untuk memberikan kuliah hari ini itu data dan fakta jadi teman-teman harus bisa mencari data kemudian bagaimana bisa menganalisa data itu sampai mengambil sebuah keputusan karena itulah kemampuan yang harus teman-teman kuasai 5 atau 10 tahun mendatang ya jadi ekonomi dan bisnis itu kan terkait data terkait kuantitatif ya angka-angka kuantitatif indikator-indikator kuantitatif dan artinya itu baru kita bisa temukan kalau kita menganalisa lebih jauh nanti ada rasio keuangan rasio keuangan misalkan berapa persen itu artinya bagus atau jelek kemudian nanti itu kan berakibat pada bagaimana kita mengambil keputusan oke sampai disini ada pertanyaan terkait kuliah hari ini sebelum kita akhiri gimana ada pertanyaan sudah jelas ya sudah pak oke jadi pesan saya karena teman-teman ini jurusan aku Tansi jadi tolong update terhadap berita-berita ekonomi dan bisnis yang terbaru ya maksud saya bukan informasi lain gak penting tapi inti dari keilmuan kita kan tentang ekonomi dan bisnis terutamanya tentang akutansi misalkan sering-sering buka website dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk melihat peraturan-peraturan terbaru misalkan terkait dengan akutansi kemudian buka website dari Dirjen Paja untuk melihat berita-berita atau informasi atau peraturan terbaru tentang perpajakan buka juga website OJK Bank Indonesia atau website industri perbankan atau perusahaan dan seterusnya jadi ya mau gak mau karena teman-teman yang di jurusan akutansi mau gak mau harus membaca laporan membaca data dan kemudian menginterpretasikan data itu sampai membuat keputusan oke karena tidak ada lagi jadi sampai jumpa nanti di ujian akhir semester ya minggu depan saya akan umumkan ujian akhir semesternya dan kita akan ujian akhir semester dua minggu lagi nanti saya akan umumkan minggu depan di grup kelas ada pertanyaan lagi? sudah jelas ya? tidak pak oke sudah pak oke kalau sudah jelas semoga semua dalam kondisi sehat ya kita akan bertemu lagi di ujian akhir semester ya terima kasih terima kasih Terima kasih.